Intro Sudara, Sudariku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Provinsi MSI Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Hari ini kita mendengarkan Sabda Tuhan Caraku Sudari Injil Yohanes yang menceritakan tentang penyembuhan Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang anak dari pegawai istana Iman dan ketaatan menyelamatkan anak itu Bapak, Ibu, Sudara, Sudariku yang terkasih Karena manusia jatuh di dalam dosa sejak awal mula Maka manusia mengalami ketidaksempurnaan dan keterbatasan Ketaksempurnaan itulah yang membuat manusia mengalami penderitaan Tantangan, ujian, cobaan, bahkan penyakit Namun Tuhan tidak membiarkan manusia berada dalam kondisi seperti itu Tuhan mengutus orang-orang pilihannya Terlebih Tuhan Yesus untuk menebus manusia Dan juga menemani manusia dalam proses perjalanan hidupnya Pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus Memulihkan dan menyembuhkan anak dari pegawai istana itu Agar ia boleh mengalami penyembuhan Dan benar demikian terjadi penyembuhan dan pemulihan kepada anak itu Nah Bapak, Ibu, Sudara, Sudara yang terkasih Bagaimanakah sehingga anak dari pegawai istana itu bisa mengalami kesembuhan Sudara, Sudariku yang terkasih Iman dan ketaatan yang menyelamatkannya Ada sebuah kisah Yang pernah dialami oleh seorang frater Ketika dia mengalami kesulitan dalam hal belajar Sulit untuk mengingatnya Sehingga ia mengalami banyak tantangan Di dalam proses belajar mengajar Ada seorang dosen yang memberikan kepadanya sebuah anjuran Dan sebuah metode Yakni frater itu Sebagai mahasiswa Dia harus membuat ringkasan Atas mata kuliah yang pernah ia pelajari Kemudian ia harus menggantungkan ringkasan itu Di dekat tempat tidurnya Supaya ia membaca sebelum tidur Dan ketika bangun tidur ia membaca lagi Puji Tuhan Dengan metode yang diajarkan itu Frater itu bisa melaksanakan Dan mampu belajar Serta mengingat semua materi Yang dipelajari di masa kuliahnya Dan ia juga bisa melaksanakan Serta mentuntaskan Pelajarannya Sehingga ia menjadi seorang sarjana Kepercayaan frater Dan ketaatan frater Kepada pembimbingnya Untuk melaksanakan metode belajar itu Menyelamatkannya Sebagai seorang mahasiswa Ada juga pengalaman Yang berkaitan dengan sakit penyakit Berapa kali seorang umat Datang kepada saya Baik melalui media sosial Maupun berjumpa secara langsung Mereka mengkisahkan tentang Pergumulan penderitaan mereka Saya menganjurkan mereka Berapa hal yang berkaitan Dengan kesulitan penderitaan Yang mereka alami Yang pertama saya mengatakan Mereka harus mengikuti Petunjuk dokter Ataupun pihak medis Yang dianjurkan kepada mereka Yang kedua Mereka harus rajin berdoa Tidak henti bergumul dengan doa Dari waktu ke waktu Saat ke saat Untuk senantiasa terus Berkomunikasi dengan Tuhan Menyampaikan segala Penderitaan kelukesan mereka Itu yang dialami oleh banyak orang Dan puji Tuhan Berapa waktu yang lalu Berapa orang mengkisahkan Mereka telah disembuhkan Dari sakit kanker mereka Mereka telah dipulihkan Secara total dari Sakit kelenjar geta bening Dan sakit lainnya Karena mereka mengikuti Petunjuk dokter Mengikuti saran dokter Serta mereka mengikuti Petunjuk Tuhan Untuk berdoa Tidak henti Sampai Tuhan datang Mengabulkan doa mereka Bapak ibu saudara Saudariku yang terkasih Dari pengalaman-pengalaman ini Dan juga dari injil hari ini Kita belajar Bagaimana mereka Boleh dipulihkan Disembuhkan Dan dijama oleh Tuhan Yakni pertama Mereka datang Kepada Yesus Kemudian mereka Percaya dan beriman Mereka taat Apa yang diminta oleh Yesus Sebagaimana pegawai istana itu taat Ketika Yesus Minta kepadanya pulang Dan ia pulang Padahal dia meminta kepada Yesus Yesus datang ke rumahnya Tetapi Yesus tidak datang ke rumahnya Yesus hanya bersabda Pulanglah Anakmu telah hidup Telah sembuh Dan pegawai istana itu taat kepada Yesus Melaksanakan perintahnya Sehingga anaknya boleh sembuh dan dipulihkan Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih Tuhan meminta kepada kita Untuk percaya kepada Tuhan Taat kepadanya Dan melaksanakan ketetapan-ketetapannya Melaksanakan perintah dan kehendaknya Dan biarlah sisa pergumulan kita Biarlah Tuhan lah yang menyelesaikan segala Penderitaan Segala kesulitan Dan juga apa yang kita alami Tuhan akan berkarya Ketika kita percaya kepada Tuhan Dan juga kita percaya Kepada orang-orang Utusan-utusan Tuhan Baik itu para medis Pembimbing Orang tua atau siapapun Yang menjadi media Kita untuk berhasil Menjadi mediator bagi kita Untuk sukses Menjadi perantara bagi kita Untuk disembuhkan dan dijama Ikuti dapat tunjuk itu Dengan iman Ketaatan Serta doa dan ketekunan Kita boleh disembuhkan Dipulihkan Dijama Dan senantiasa diberkati hidup kita Sekarang sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton!